Halo pemirsa yang sedang baik-baik saja atau sedang merasa baik, kenapa setiap perbaikan AC mobil selalu ditawari ganti filter dryer? Ganti sekalian pak, kenapa harus diganti dan bagaimana bila tidak diganti filter dryer tersebut? Biar gak penasaran, mari kita cari tahu jawaban bersama-sama. Nah, perlu diketahui untuk mengganti filter dryer batas aman, batas yang disarankan oleh pabrikan yakni 1 tahun sekali atau maksimal 20.000 km. Jadi 1 tahun sekali itu setara 20.000 km. Bagaimana kalau tidak diganti? Dan apa efeknya? Ya, kalau gak diganti ya, pirit, do it dong. Terus efeknya seperti apa apabila tidak diganti? Seperti dengan namanya filter dryer, filter berarti saringan, dryer artinya pengering. Apakah di dalam AC ada airnya? Nah, mari kita ke pembahasan yang lebih serius. Lah, memang tadi gak serius? Kita bicara lebih serius lagi. Oke, di dalam AC mobil terdapat freon dan oli. Oli digunakan untuk melumasi kompresor. Pasti kita tahu kan, di dalam kompresor itu isinya apa? Selain ada piston, pastinya ada clap yang menghasilkan kompresi, baik isap maupun tekan. Kalau yang isap dinamakan pekanan rendah. Satunya lagi, pasti tekanan tinggi dong? Ketika proses kompresi, pasti oli yang ada di dalam kompresor, pasti naik. Oli dari kompresor menuju ke kondensor. Selanjutnya, ditaruskan ke filter dryer. Di sinilah sebagian oli kompresor ditambung di filter dryer. Selain oli kompresor, setiap kompresi, pasti menghasilkan uap air. Entah itu di dalam maupun di luar. Di dalam misalnya, di dalam jaringan AC mobil. Kalau di luar, kita bisa melihat pada kompresor angin. Pasti ada sedikit uap air yang dihasilkan dari angin kompresor tersebut. Proses kondensasi, pasti ada uap air dong. Untuk proses kondensasi yang kita nikmati saat kita nyalakan AC menjadi hawa dingin, mulai dari gas freon yang dipompa oleh kompresor, dan didinginkan oleh kondensor dengan tambahan ekstra fan. Kemudian dari kondensor, diteruskan ke ekspansi. Di sinilah proses pengkabutan terjadi. Sehawa dingin tercipta. Amin, di antara teman-teman, ada yang bertanya, kapan ekspansi diganti? Kalau ekspansi sendiri diganti setiap 2 tahun sekali, atau setara 40.000 km. Dua kali penggantian filter dryer. Bila sudah dua kali, tentunya ekspansi sudah waktunya ganti dong. Itu sih tergantung teman-teman sendiri. Mau diganti ya? Silahkan. Enggak ya? Silahkan. Apakah harus diganti? Bagaimana bila tidak diganti? Nanti tentang ekspansi akan saya bahas di video yang akan datang ya. Kali ini kita bicara filter dryer saja. Di dalam filter dryer, itu terdapat silika gel. Bentuknya seperti butiran, tapi bukan debu ya. Lebih tepat lagi seperti merica. Bila Anda penasaran isi filter dryer itu seperti apa, Anda bisa melihatnya di video. Klik pada pojok kanan atas. Inilah yang berfungsi untuk menyerap air. Jadi, silika gel ini berfungsi untuk menyerap kuap air yang ada di dalam jaringan AC mobil. Seperti kita ketahui bersama, bahwa setiap komponen AC mobil memiliki batas kemampuan untuk bekerja. Misalnya saja, filter dryer seperti ini yang mana disarankan untuk diganti setiap 1 tahun sekali atau setara 20.000 km. Anda pergi ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian dikasih resep sama dokter. Tentu Anda lakukan sesuai dengan resepnya. Begitu juga dengan AC mobil. Ketika disarankan oleh mekanik atau seorang mekanik untuk mengganti sesuatu misalnya, Ya, keputusan terakhir di tangan Anda. Mau diganti ya? Silahkan. Enggak juga silahkan. Yang penting dari mekanik sudah memberikan saran untuk yang terbaik. Tapi masih dingin kok? Iya, terakhir. Terserah Anda. Mau diganti ya? Silahkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.